Kalau boleh tahu ini penyebabnya apa mas? Ini penyebabnya hujan yang terlalu tinggi dari kemarin 3 hari yang lalu. Gak ada keluhan penyakit gatel atau gimana mas? Ya kalau penyakit ada gatel-gatel. Ini sudah dari hari Kamis mas, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 5 hari dan air ini air limpasan dari Kudus. Berapa hektare Pak Nadi Pak? 95. 95, berarti kerugian kira-kira berapa Pak? Kira-kira yuk 20 x 95. Kalau boleh tahu ini penyebabnya apa mas? Ini penyebabnya hujan yang terlalu tinggi dari kemarin 3 hari yang lalu. Karena luapan sungai? Karena luapan sungai dari... Berapa senti mas kira-kira mas? Sekitar 60 cm. Kalau 60 cm. Terus ini keluarga banyak yang masih bertahan di sini mas? Keluarga kan tidak ada musik. Soalnya rumahnya sudah banyak tinggi. Tapi yang di sini ya banyak airnya. Ini bisa tinggi lagi itu kapan mas? Ya kalau ini mungkin kalau hujan lagi bisa airnya bisa tambah lagi. Tapi kalau ini sudah tidak hujan lagi kemungkinan ya 3 hari atau 4 hari lagi sudah suruh. Pernah tinggi sampai seberapa mas? Pernah tinggi sampai 1 meter. 1 meter. Itu sempat mengungsi juga? Kalau 1 meter sempat mengungsi. Ada berapa keluarga yang di sini? Di sini kalau saya itu ada 4 keluarga. 4 keluarga ya mas? Masih di sini semua ya mas? Ya alhamdulillah masih di sini semua. Gak ada keluhan penyakit, gatel atau gimana mas? Ya kalau penyakit ada gatel-gatel. Karena ini banyak airnya. Airnya air tidak mengalir ya. Airnya air cuma diam saja itu pasti gatel. Terima kasih telah menonton. Seminggu mau siap panen tapi gak jadi ngomong-ngomong Pak? Ya, aku rasa dijiuk. Berapa hektare Pak tadi Pak? 95. 95. Berarti kerugian kira-kira berapa Pak? Kira-kira ya 20 x 95. 20 x 90 juta ya Pak? 20 juta x 95. Berarti kejariannya traktor di sawah ya Pak? Iya, puluh rakyat. Iya. Terus ini gimana Pak untuk penghasilannya terus Pak? Untuk mencari penghasilannya. Ini persenan Pak ngomong-ngomong itu. Ini terus ya Pak? Mancing ngomong-ngomong itu Pak? Untuk mencari penghasilannya lagi gimana Pak itu Pak? Kalau udah rugi ini Pak? Ya bisa-isa-isa ini Pak. Bukan raketan kok. Lapok-lapok ini tuh. Bicaranya bisa melakukan ini. Ini sudah dari hari Kamis Mas. Berarti Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah lima hari. Dan air ini air limpasan dari Kudus. Terus akibat dampak banjir ini warga yang terdampak berapa Pak? Warga yang terdampak kurang lebih 3.000 jiwa. Terus untuk ketinggian banjir sendiri berapa Pak? Ketinggian banjir kurang lebih 50 cm. Kalau untuk itu Bu, ada upaya bantuan nggak Bu dari pemerintahan sendiri? Kalau dari pemerintah daerah, sampai hari ini belum ada Mas. Cuman kemarin kami laporan untuk sledding di Tanggul. Kami diberi bantuan sak 500 sak biji. Hanya bantuan itu tak ya Bu ya? Sementara hanya itu Mas. Kalau untuk harapan sendiri bagaimana Bu? Kalau harapan saya sebagai desa perbatasan ya kami itu, perbatasan Kudus Demak, minta tolong diperhatikan oleh dari pemerintah daerah, sembako atau apalah untuk warga kami. Karena memang sampai saat ini akses jalan itu terisolir. Nggak bisa keluar Mas. Terus ini untuk banjir yang paling dalam berapa Bu? Paling dangkal berapa Bu? Kalau paling dalam itu 50 cm, paling dangkal 30 cm Mas. Ini warganya banyak yang nggak berangkat? Kalau untuk sekolah sama kerja, ini banyak yang up Mas. Kami setiap hari itu melayani surat izin kerja, karena memang akses jalannya nggak bisa dilewati.